Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam bin Muqayyim Al-Imam bin Jemaah Dan para ulama Yang senantasa memberikan ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabbul Alamin Semoga Allah memberkai Ustaz keluarga dan seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbul Alamin Jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin yang memuliakan Ustaz Qadar Allah Anak kami yang belum lama di dalam kandungan Dinyatakan bidang tidak terdeteksi jantungnya Dan kemungkinan Bayi meninggal di dalam kandungan Hari ini saya dan suami Alhamdulillah Allah berikan kesempatan Untuk menuntut ilmu terlebih dahulu Sebelum saya ke rumah sakit Untuk menjalankan proses oleh dokter Maupun tindakan yang diperlukan Masya Allah Jadi beliau ngaji dulu Baru ke proses Saya tidak ingin menangis Sesaat maupun sebelum tindakan tersebut Saya meminta nasihat Serta penguat yang senantiasa membuat kami sabar Atas ujian ini Ya terima kasih atas pertanyaannya Yang pertama Buat kita semua Coba kita ambil ibron dari beliau yang bertanya ini Beliau lagi duka Beliau lagi sedih Dan harus melakukan tindakan Tapi masih bisa menuntut ilmu Masih bisa menuntut ilmu Masih bisa datang Sedangkan mungkin kita tidak ada alasan Cuma capek, malas Gantuk Terus tidak ini Semua Semua akan mudah Kalau kita buka pinto excuse Tapi kalau kita ingin Lebih bagus lagi Kita harus datang Kenapa untuk urusan dunia Kita bisa ngejar flight pertama Atau flight jam 2 pagi Itu bisa Untuk urusan dunia Dan itu tidak masalah Itu fine-fine saja Jadi kenapa untuk Akhirat kita sulit Ibadah kita sulit Padahal kita tahu Kita akan melewati sirop Kita akan dihisap sama Allah Dan semua itu tergantung amal ibadah kita Jadi ini ibro Sempatkan Sempatkan Lupa cuma sebentar Oh tapi saya masih kerja pagi Ya udah sebelum kerja aja Sebelum kerja Pas waktu kerja Berangkat Insya Allah lebih berkat Ini Majelis ilmu itu Ghosyiat umur rahmah Nazalat alimu sakinah Ketenangan itu dikasih hadir Ketenangan dikasih Ghosyiat umur rahmah Rahmat Diberikan Wahafat umalika Dinaungi Diliputi malaikat Wadzakarahumullahu fiman indah Nama kita disebutkan dihadapan Allah Zakarahumullahu fiman indah Allah menyebutkan nama kita Allah menyebutkan dihadapan malaikat-malaikatnya Jadi ini yang perlu kita tanamkan Hal-hal seperti ini yang harusnya mencambuh kita Untuk lebih semangat lagi Untuk lebih rajin lagi Dan mewanfaatkan yang ada Ada pun buat Apa Buat Beliau yang bertanya Beliau yang bertanya Pasangan suami istri ini Yang pertama semoga Allah SWT memberikan taufik Agar bisa bersabar Dan yang kedua Semoga Allah memberikan taufik Untuk bisa melihat ibrah Dari kejadian ini Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan Pasti ada hikmah Pasti ada kebaikan Terus yang bertiga Saya tidak ingin menangis sesaat maupun sebelum tindakan tersebut Nangis itu tidak masalah Asal nangisnya itu rahmat Nabi itu nangis Ketika Ibrahim meninggal Nabi nangis Nabi SAW mengatakan Air mata ini menetes Air mata ini menetes Tapi menangis Yang sesuai sunnah Nabi adalah Menangis mengungkapkan kasih sayang Ketika Dalam kesempatan Ketika Nabi SAW menangis Seorang sahabat bertanya Kenapa menangis ya Rasulullah Ketika Nabi SAW mengatakan Ini kasih sayang Yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya Yang Allah pilih Sesungguhnya Allah sayangi Hamba-hamba yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya Jadi orang yang bisa mengungkapkan kasih sayang Itu Allah akan sayangi Semakin maksimal kita ungkapkan kasih sayang kita Allah akan semakin sayangi kita Dan salah satu bentuk pengungkapan kasih sayang Air mata Yang gak boleh itu Nangis karena menolak takdir Protes Gak terima Itu gak boleh Jadi tetap berhidup Tapi di waktu yang sama menangis Karena mengungkapkan kasih sayang Karena Allah perintahkan kita mengungkapkan Kasih sayang Itu yang dijelaskan oleh Syaih Ibu Rahim Rahimahullah Pengisi di Masjid Nabawi Bahwa Seringkali dalam sebuah masalah kehidupan Allah menuntut kita Mengamalkan lebih dari satu amalan hati Dan itu susahnya memang Itu tantangannya Lebih dari satu amalan hati Jadi itu sabar Rito Tapi Mengungkapkan kasih sayang juga penting Jadi itu penting Terus yang berikutnya Ingatlah selalu Bahwa Yang terbaik itu pilihan Allah SWT Yang terbaik adalah pilihan Allah SWT Dan buat pasangan suami istri ini Ingatlah sabar Nabi SAW Allah itu kalau sayang Sama sebuah kaum Allah akan uji kaum tersebut Kalau Allah sayang sama Kalian berdua gitu Allah akan uji Dan ini insya Allah Tanda Allah sayang kepada antum berdua Bismillah Allah SWT Dan insya Allah Indikasinya ke sana Karena masih bisa kajian Masih bisa nuntut ilmu Ini kan Apa ya Indikasinya kuat lah Indikasinya sangat kuat Kejadian ini adalah Tanda Allah sayang sama beliau Berdua Jadi bersyukurlah kepada Allah Dan jaga amanat itu baik-baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah memberikan kesehatan Dan keberkahan hidup Untuk kita semua Amin Alhamdulillah setelah 19 bulan Kita dapat bertemu dengan Kitab Tati Arutusami Kembali Saya ingin bertanya Sebelum saya lanjutkan Jangan lupa doakan Al-Imam Ibn Jama'ah Al-Imam An-Nawami Itu hal penting Secara khusus penting Itu ada Bertanya sebagaimana Dijelaskan oleh Para ulama kita Jadi setelah salam itu Yang pertama doakan dulu Dan itulah dunia ilmu Saling mendoakan Saling Memberikan kebaikan Dan jangan pernah Menganggap doa itu formalitas Doa itu Inti ibadah Hadirin Doa Hual ibadah Doa itu inti ibadah Kata Nabi SAW Saya ingin bertanya Ustaz Esok hari Insya Allah Saya akan Nador Ikhwan tersebut Akan datang ke rumah saya Untuk menemui orang tua saya Dan saya Saya agak nervous Ada sedikit ketakutan Untuk menghadapi prosesnya Adakah secercah Nasihat dari Ustaz Untuk saya Terima kasih Sebenarnya banyak ya Tapi karena belum Cuma minta secercah Jadi kita kasih Secercah saja Sesuai permintaan Kenapa saya secercah Ini Apa Ini Kajian khusus Atau Kajian berseri Tapi intinya Kepat jujur Sama Allah SWT Jika Anda Jujur Allah akan wujudkan Cita-cita Anda Jujur Jujur Dan Jujur Itu hal penting Terus yang kedua Kita harus tahu Apa yang kita Butuhkan Kita harus tahu Apa yang kita butuhkan Karena banyak orang nikah Gak tahu Apa yang dibutuhkannya Apa Gak ngerti Khususnya yang sudah Terpaut hatinya Gitu Makanya Pentingnya Netral Sebelum Menikah Dan memilih Itu hadirin Agar kita bisa Objektif Dalam memilih Karena ini bukan Hubungan Satu dua hari Apalagi bagi seorang Ahwat Sebagai seorang Wanita Asmat Menekankan Hati-hati 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 Jadi kita harus tahu Apa yang kita butuhkan Kita harus tahu Apa yang kita butuhkan Dan itu Pembahasan panjang Terus yang ketiga Lakukan Pastikan data itu komplit Pastikan siapa yang datang Orangnya seperti apa Backgroundnya apa Dan apakah yang disampaikan itu Sesuai A1 Bisa dipertanggungjawabkan Jangan menasal percaya aja Dan Gerakan apa yang kita bisa Miliki untuk dapat Akses data tentang Sosok laki-laki ini Lalu berikutnya Libatkan wali hadirin Fungsi wali itu Untuk mengawal Bukan hanya sekedar Om terserah Si mawar saja Gak bisa begitu Atau gak cukup seperti itu Atau cuman Ankah tukaha Dan seterusnya Enggak Wali itu Kawal Kawal Wanita Kita Kawal Anak perempuan kita Kawal Adik perempuan kita Kawal Kakak perempuan kita Kawal Harus kawal Makanya itu pentingnya Kenapa wali dari pihak Wanita Bukan dari pihak Laki-laki Kadang Sangat Dibutuhkan Pengawalan Bagi seorang wanita Jangan sampai Kehormatannya Diambil Jangan sampai Dia jadi bahan mainan Jangan sampai Ada oknum Yang ingin Memuaskan syahwatnya Pada dia Terus ditinggalkan Jangan sampai Dia dipukulin nanti Jangan sampai Dia disakiti nanti Kita Libatkan wali Dan kalau Wali kita Gak bisa Menjalani peran itu Coba cari Sosok-sosok Misalnya Dari keluarga besar Yang bisa Ngawal Kita sebagai wanita Atau misalnya Lingkungan Persahabatan kita Kita punya sahabat Misalnya suaminya Tolong kawal Cek ini Gimana Segala macam Jadi ini penting Ini hal yang sangat Penting Hati-hati Hati-hati Masalah ini Banyak doa Sama Allah Banyak doa Masalah ini cukup Panjang Allah yang maha tahu Apa yang Yang terbaik buat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Al-imam, al-jama'ah Ustaz, keluarga, ustaz, umat, muslim dunia Selalu dirahmati oleh Allah Amin Dan semoga yang belum menikah Segera dipertemukan Dengan jodohnya Yang soleh dan soleh Yang sudah menikah Semoga dirahmati keluarganya Amin Amin Afan, ustaz, saya mau menanya Di awal hijrah Saya pernah mengamalkan Sudah untuk memberikan salam Ke setiap orang Yang saya temui Hingga suatu saat Saya pernah diketegur Oleh seorang senior saya Untuk jangan asal memberi salam Karena khawatir Orang yang kita beri salam Itu bukan orang Islam Semenjak saat itu Saya cukup mengurangi intensitas Karena saya gak tahu Agama orang yang Saya temui Karena terkadang penampilannya Gak jauh berbeda Di lingkungan kerja saya Atau rumah saya Pertanyaan benarkah Apa yang telah senior saya Nasihatkan kepada saya Jazangullah Khairan Ya Terima kasih atas pertanyaannya Jawabannya adalah Wah khairul hadhi Hadhi Muhammadin S.A.W Sebaik-baik Petunjuk adalah petunjuk Nabi S.A.W Nabi S.A.W Pernah ditanya Dalam hadis Bukhari Muslim Islam Yang manakah Yang terbaik Kalau belum menyampaikan Arafta Wa man lam ta'arif Engkau memberikan makan Dan engkau Memberikan salam Kepada orang Yang engkau Kenal Dan orang Yang engkau Belum Kenal Atau tidak kenal Dan Al-Imam An-Nawai Menyampaikan Ketika menjelaskan Hadit ini Bahwa Maksudnya adalah Engkau Ucapkan salam Kesetiap Orang yang Engkau Temui Baik Anda kenal Walaupun Anda Engkau Kenal Dan jangan Dikhususkan Ke yang sudah Kenal saja Apalagi minta KTP dia dulu Mohon maaf KTP KTP Assalamualaikum Warahmatullahi KTP Gimana Hadir ini Allah Ini Benar Ini Sabda Nabi S.A.W Ini Sabda Nabi S.A.W Mudah Jelas Sudah Kecuali Kalau jelas Memang ada larangan Tapi kalau jelas Clear Identitas dia Atau Von Gollim Dalam ilmu usul Indikasi kuat Mungkin Nggak Nggak ada data 100% Tapi indikasi kuat Karena Von Gollim itu Diamalkan Dalam ilmu usul Fiki Dugaan kuat Dengan Indikasi Indikasi yang ada itu Diterapkan Tapi kalau Secara umum Dan kita kan hidup Di negeri yang Mayoritas muslim Jadi Hukum Mayoritasnya muslim Allah Tala Misal Dan Dan Kaedah Fiki Mengatakan Al-Ibrah Bilgoll Lim Parameternya itu Mayoritas Allah Tala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Nujama Beserta keluarganya, amin, amin, amin Semoga Allah juga merahmati Ustaz Terseruqa muslimin, amin, amin, amin Ini bertanya, Ustaz, anak seorang pengajar Di lembaga Quran, disana juga memperhatikan Perkembangan adab pada santrinya Mohon bertanya, bagaimana caranya Mengajarkan adab kepada anak-anak Sekitar usia 7-11 tahun Jaz'allah khairan Ini, makasih banyak Semoga lembaga Quran yang diberkahi oleh Allah SWT Tapi, pertanyaan ini jawabannya itu Kajian rutin hadirin Dan ini salah satu kitab yang Yang hendaknya kita pelajari Tapi, intinya Poinnya adalah Kembali ke riwayat yang diriwayatkan Dari Ali bin Abi Talib Kan, belum sampaikan bahwa Inti edukasi itu Atau inti pengajaran Bahkan inti sekolah itu kan dua Kata beliau Alimun robbani Wa muta'alimun ala sabirin najate Itu dua Alim robbani Ahli ilmu Yang mengerti bagaimana mendidik Dan yang kedua Muta'alimun Murid yang berjalan di atas jalan keselamatan Jadi, intinya Sebenarnya intinya sekolah Lembaga pendidikan Bahkan kajian Halakoh Di masjid dan Seperti ini Intinya dua aja Intinya bukan di masjidnya Bukan di sound systemnya Bukan ininya Intinya dua Ada guru Yang Mengerti bagaimana mendidik Dan yang kedua Ada Murid yang berjalan di atas jalan keselamatan Itu poinnya Jadi kita harus perkuat gurunya dulu Perkuat gurunya dulu Karena itu kunciannya ada disitu Alimun robbani Alim robbani Alim Tapi gak cukup Harus robbani juga Jadi, ahli ilmu Yang mendidik Yang mendidik Allah Yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat